Sakit hati di fitnah lewat media sosial, dua pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat membakar mobil milik rekan pelaku yang terparkir di depan rumahnya. Aksi kedua pemuda tersebut terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang pemuda menyiramkan bensin ke mobil yang terparkir di perumahan Deli Garden 2, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai menyiramkan bahan bakar bensin, pelaku langsung menyalakan api hingga mobil tersebut terbakar. Bermodalkan kamera pengawas atau CCTV, korban melaporkan aksi pelaku yang tidak dikenalnya ke Polsek Deli Tua. Petugas unit reskrim Polsek Deli Tua langsung melakukan penyelidikan. Kasus ini terungkap usai petugas memeriksa sejumlah saksi dan mengarah ke teman dekat korban, yakni Rudianto alias Ahok. Saat diinterogasi petugas, Rudianto mengaku sakit hati lantaran korban menyebarluaskan gudang kucing milik Rudianto atas dugaan gudang ilegal. Kita akan lihat bahwasannya saat ini kami sudah mengamankan sebanyak dua orang diduga pelaku terkait dengan peristiwa tersebut dan barang bukti yang sudah kita amankan. Peristiwa ini diawali dari adanya laporan yang kami terima oleh korban atas nama Joni. Peristiwa ini berawal dari ketidaksenangan korban. Ketidaksenangan pelaku terhadap korban J alias O dan HL berniat untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan mereka yaitu membakar mobil daripada si korban. Petugas telah meringkus Rudianto alias Ahok sebagai otak pelaku dan Herman sebagai eksekutor pembakar mobil yang diupakan 500 ribu rupiah. Namun hingga kini petugas masih memburu pelaku berinisial S yang membantu Herman saat melancarkan aksinya. Pelaku Rudianto alias Ahok mengakui perbuatannya dan menyesal atas tindakan yang ia lakukan. Emosi tersebut memuncak setelah korban menyebarluaskan video gudang miliknya. Sakit hati saya. Sakit hati saya kenapa? Karena di gudang saya diviralkan hal yang gak anggal. Itu pun ya saya meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada korban, Joni, kepada keluarga saya, anak istri saya, kepada seluruh masyarakat dari tua, pak kapal saya dan jajarannya, bahwa sikap saya yang saya lakukan karena emosi itu tidak boleh dan tidak benar dan jangan menjadi contoh bagi yang lainnya. Atas perbuatannya, kini Rudianto dan Herman harus mendekam di sel tahanan Polsek di Lituwa dan dikenakan pasal 187 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.